Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kejujuran dan keadilan Jujur artinya berkata, bersikap, berbuat sesuai dengan fakta Tidak ada yang ditutupi Tidak ada kebohongan Tidak ada kelicikan Semuanya terbuka objektif Sedangkan adil Menempatkan sesuatu pada tempatnya Atau memberikan hak kepada orang yang semestinya mendapatkan hak tersebut Jadi adil itu tidak selalu sama dengan Harus serba sama Jadi adil itu tidak harus selalu serba sama Misalnya Saya punya anak Yang besarnya berbeda Tentu kalau saya membelikan baju Dengan ukuran yang berbeda-beda Kalau saya menggunakan ukuran yang sama Berarti saya tidak adil Begitu juga kita jangan menuntut Tuhan Atau kita Menyatakan bahwa Tuhan tidak adil Karena Misalnya saya Tidak punya mobil Sementara teman saya punya mobil Itu termasuk Adalah perilaku yang Tidak sesuai dengan prinsip Surat yang akan kita bahas adalah Surat Al-Ma'idah Ayat 8 A'udhu billahi minash shaitan rujim Ya ayuhal ladhina amanu Kulquwamina lilahi shuhada'a bil kisti Wala yajrimannakum sana'an Qawmin ala Anna ta'kilu Iqdilu huwa akrabu litaqwa Wataqullah Inna allaha khabirun bima ta'malun Ayat ini Mengandung perintah Hai orang-orang yang beriman Kulquwamina lilahi Jadilah kalian Sebagai penegak keadilan Karena Allah Kulquwamina lilahi Jadilah kamu Sebagai penegak keadilan Karena Allah Syuhada'a bil kisti Dan jadilah saksi yang adil Jadilah saksi yang adil Wala yajrimannakum sana'anu qawmin Wala yajrimannakum Dan janganlah kebencian kalian Sana'anu qawmin terhadap suatu kaum Mendorong kalian untuk berbuat tidak adil Jadi disini ada larangan Yaitu Jangan membenci suatu kaum Atau terhadap kaum Jangan saling membenci Mengapa Tidak boleh membenci Ala 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 ta'dilu Karena Cenderung Atau mendorong kita Untuk berlaku tidak adil Iqdilu Berlakulah adil Mengapa kita harus berlaku adil Wa akrabulit taqwa Karena keadilan itu Lebih dekat kepada taqwa Wa taqullah Takutlah kalian kepada Allah Atau bertakwalah kalian kepada Allah Mengapa kita harus bertakwa kepada Allah Innallaha khubirun bima ta'malun Sesungguhnya Allah itu maha teliti Terhadap apa yang kita kerjakan Jadi anak-anakku sekalian Kejujuran Itu sangat dekat dengan keadilan Orang bisa membenci Karena kadang ada ketidakjujuran di dalam Ketika kita jujur Maka kita tidak akan membenci siapa Karena kebencian itu Tidak ada gunanya Dalam kehidupan sehari-hari Kita harus saling Bekerja sama Saling membantu Saling menghormati Saling menjaga Jangan pernah berbohong Nah mari kita sedikit berpantun Dekat air mancur Tumbuh jamur Diambil mutia Dimasak oleh saiful Orang jujur hidupnya akan Jur Dimuliakan Allah Disafati Rasul Semoga Anak-anakku sekalian Hidupnya selalu jujur Agar dimuliakan Allah Dan kelak disafati oleh Rasul Naik sekoci menikmati tamasha Di semak nan lebat ada buaya Jangan membenci sesama manusia Agar tak sampai kita berbuat Ani-anakku menjadi anak-anak yang soleh Anak-anak yang senantiasa berbuat kebaikan Berbuat jujur Dan jangan pernah ada kebencian Sedikitpun kepada siapakun Semoga bermanfaat Bilai taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.